Pemirsa Kepala Tentara Bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, pada Sabtu lalu bertekad menghukum pemimpin militer Rusia dan menyatakan akan menyerang ibu kota Moskow dan mengkudeta Presiden Putin. Serangan ibu kota ini didasarkan pada tuduhan Prigozhin kepada Menteri Pertahanan Rusia yang dinilai sengaja mengatur serangan rudal yang menewaskan sejumlah besar pejuangnya. Namun setelah 11 jam, pemberontakan ini berhasil diredam. Vladimir Putin berhasil mencegah serangan ke Moskow dengan berhasil membuat kesepakatan. Hanya dalam 11 jam dengan Yevgeny Prigozhin, Komandan Tentara Bayarannya yang memberontak. Yevgeny Prigozhin yang adalah Kepala Milisi Swasta Rusia Grup Wagner membatalkan pemberontakan setelah pasukan berhasil menerobos beberapa ratus mil mendekati Moskow. Putin berhasil meredakan ancaman terbesar dalam pemerintahnya yang hampir seperempat abad. Kepala tersebut, yang mengelakkan di depan-tampak kita, itu, sejauhan ku keutupan dari sosial dari tempat, dari serangan berhasil yang sekarang tersebut. Ini Giant tersebut ke depan нашей tersebut dan narod usahkan. Usahkan kita dan pemberontas ini adalah membuat kesepakatan tersebut. dalam bahagian menerima keputusan dan keputusan. Meski Putin berhasil menghentikan pemberontakan Grup Wegner sebelum sampai ke Moskow, namun beberapa pejabat Amerika Serikat dan Eropa menilai itu tidak menandai berakhirnya ketegangan internal Rusia. Ancaman dramatis pada Sabtu akhir pekan lalu menjadi yang pertama dan belum pernah terjadi sebelumnya selama Putin menjabat. Ilmuwan politik Rusia Ekaterina Skulman menyebutkan pemberontakan Prigolzin menunjukkan betapa rapuhnya rezim politik Rusia sebenarnya. Putin mengecam pemberontakan tersebut dan menjadikan hukum keras bagi mereka yang terlibat, yang ia sebut sebagai sebuah pengkhianatan. Putin mengizinkan Prigolzin pergi ke negara tetangga Belarusia sebagai jalan tengah dan berjanji akan membatalkan tuduhannya terhadap Grup Wegner. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!